Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mengikuti pelatihan tetap di platform Pintar Kemenang, yaitu yang kali ini saya akan ikuti adalah pelatihan tentang karya tulis ilmiah bagi guru dan dosen. Oke, langsung saja kita mulai latihan di 3.1 tentang karya tulis ilmiah sebagai pengembangan profesi. Langsung, nomor 1. KTI sebagai salah satu pengembangan profesi memiliki tujuan formal sebagai pengembangan profesi. Nomor 2. Untuk apa KTI diwajibkan bagi guru, dosen, dan widya suara? Tadi sudah dipaparkan di materi yaitu untuk pengembangan profesi. Nomor 3. Bagi pemula, menyusun KTI perlu memiliki mental, ya ini, berani menuangkan gagasan. Nomor 4. Bagi guru, dosen, widya suara, dan fungsional lainnya, dalam pengembangan profesi diatur dalam kebijakan, ini ada dua regulasi atau peraturan, ada UU nomor 14 tahun 2005, tapi ini tentang guru dan dosen, sedangkan untuk permen, pan, dan RB nomor 1 tahun 2023 ini yang paling tepat. C. Nomor 5. Menyusun KTI mudah jika banyak data, semua mendukung, sering membaca, komplit sumber. Oke, ini sepertinya bagus semuanya, jadi B, semua mendukung. Nomor 6. KTI menjadi sulit karena malas memperhatikan tulisan, malas menulis, malas membaca, cocok semua ini, jadi sulit kalau malas semua. Nomor 7. KTI aspek substantif, yaitu pengembangan kompetensi, memiliki tujuan profesional dalam, akademik, ya, sosial kutular, ya, manajerial dan pedagogik, ya, jadi semua benar. Nomor 8. KTI sebagai salah satu pengembangan profesi, memiliki tujuan non-formal, ya, non-formal ini sebagai, tadi ada di materi, yaitu pengembangan potensi, ya, jangan tertukar atau keliru dengan profesi, kalau ini tujuan formal, akademik tujuan substantif, sedangkan yang tujuan non-formal, ini ya, yang ditanyakan tujuan non-formal, adalah pengembangan potensi. Oke, lanjut nomor 9. KTI sebagai salah satu pengembangan profesi, memiliki tujuan substantif, sebagai, nah, itu tadi, untuk substantif, yaitu sebagai pengembangan kompetensi. Nomor 10. KTI aspek non-formal, yaitu pengembangan potensi, memiliki tujuan akademik, tadi ada tujuan akademik, yaitu untuk meneguhkan keilmuan. Baik, 10 soal selesai sudah, selesai ujian, apakah anda yakin? Bismillah yakin. Alhamdulillah, dapat 100. Oke, lanjutkan untuk 3.2. Terima kasih, Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.